Kota Makassar, resah. Banyaknya anak jalanan yang kerap mabuk lem, mau tak mau menjadi perhatian serius pemerintah ibu kota Sulawesi Selatan. Karenanya, petugas gabungan dari Dinsos Makassar, Satpol PP, bersama dengan Poltabes Makassar, bersiap melakukan penjangkauan. Satu truk angkutan personel dikerahkan untuk mengangkut anak jalanan yang terjaring. Sementara, tim gabungan menggunakan sepeda motor dan berpakaian freman untuk memudahkan pergerakan. Target utama operasi ini adalah kawasan kuliner Pasar Segar di Jalan Pengayuman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini kerap menjadi pangkalan anak-anak jalanan untuk berkumpul. Kota Makassar,istanasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Oh ibu menangis dan merontah Petugas tetap mengambil tindakan tegas dengan membawa anak bersama ibunya ke mobil patroli untuk diamankan Selain pengemis wanita dan anak Petugas juga telah menjaring seorang anak jalanan yang tengah membawa satu kaleng lem Mendapatkan kabar anaknya terjaring operasi tim gabungan Seorang ibu datang dan langsung memarahi anaknya Ternyata sang ibu kesal Lantaran anaknya yang pernah masuk rehabilitasi dinas sosial Makassar Kembali tertangkap dengan kasus lem serupa Lantaran anaknya yang pernah disini Ternyata Petugas terus bergerak menyisir kawasan pasar segar yang menjadi pusat kuliner terbesar di kota Makassar Dan seorang anak jalanan kembali tercari Dari informasi anak yang tertangkap, petugas menggerbek pula sebuah warung internet game online Yang disinyalir menjadi tempat mangkal anak jalanan Anak yang membawa sekaleng lem ini diketahui sudah dalam kondisi mabuk Ia pun berjalan sempoyongan saat dikiring petugas menuju kendaraan pengangkut Lihat temanmu itu yang ada 8, kok maksudnya terlihatan? Dalam razia kali ini, tim gabungan berhasil menjaring 8 orang anak jalanan dan 1 orang wanita dewasa Kami melakukan razia ke pasar segar berdasarkan laporan dari masyarakat tadi siang Itu kami amankan beberapa anak-anak di bawah umur yang isap-isap lem Karena laporannya memang isap-isap lem Ternyata betul dugaan dari masyarakat tersebut Akhirnya kami mendapatkan ada 8 anjal Satu dewasa yang mana orang tuanya sendiri Para anak jalanan dan PMKS yang terjaring razia ini selanjutnya didata di kantor dinas sosial Makassar Untuk selanjutnya dibina di pusat rehabilitasi milik Dinsos Makassar Agar tidak kembali melakukan perbuatannya Terima kasih telah menonton!